Halo Assalamualaikum ketemu lagi di channel ku kali ini aku akan mengupdate bagaimana perkembangan calon anakan daun min oke, kalau bunda perhatikan di videoku yang kemarin aku sudah tunjukkan bagaimana cara membuat anakan yang baru atau membibitkan daun min dari indukan oke, ini aku mau update ya Alhamdulillah ini sudah berhasil, walaupun masih sedikit sekali tunas-tunas yang baru muncul, tapi ini berarti daunnya hidup oke, ini kita lihat ya sudah ada daun yang kecil-kecil tunas-tunas baru nih, sudah hidup nih padahal cuman berapa nih, 3 3 batang kemarin, tapi Alhamdulillah ini ternyata bisa bertahan dan bisa jadi anakan yang baru ini cara menanamnya gampang sekali loh bunda, semuanya pasti bisa bunda cukup ambil batang min yang sudah tua atau sudah keras lalu digunting lalu tinggal di sistem di stack untuk media tanamnya, disini aku pakai tanah pupuk dan sekam bakar dengan perbandingan kira-kira saja jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah nah ini aku siram kalau media tanamnya sudah agak kering jangan lupa disiram kalau dia masih lembab ya jangan disiram ya untuk awal-awal pada tahap awal pastikan jangan terkena sinar matahari dulu cukup di sinar matahari yang teduh tapi kalau sudah muncul seperti ini berarti dia sudah siap ya ini bisa dilepas ke sinar matahari yang agak terang ini sudah jadi padahal ini cuma iseng-iseng eksperimen tapi alhamdulillah dia bisa bertahan ini walaupun daunnya masih sedikit ini wanginya sudah kecium wangi banget, wangi seger nanti aku akan coba bikin indukan bikin anakan yang lain dengan pot-pot kecil dan bisa jadi calon indukan yang baru oke ini aja videoku mengenai update perkembangan semayan daun minku semoga bermanfaat ya bunda jangan lupa subscribe dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar akan aku jawab secepatnya terima kasih assalamualaikum